Sebelumnya kita sudah membahas uji T2 Sample Independent kalau seandainya variansi kedua populasinya itu berbeda Nah sekarang kita ambil kasus bagaimana kalau seandainya kedua variansi itu tidak diketahui dan kita asumsikan nilainya sama Kita masih menggunakan statistik uji yang sama seperti ini, dalam bentuk seperti ini cuma yang membedakan itu adalah standar errornya Jadi kalau standar errornya, standar error dari selisih kedua mean sample ketika kita asumsikan bahwa kedua variansinya sama maka bisa kita hitung dengan persamaan akar SP kuadrat dikali 1 ditambah 1 per N2 dimana SP kuadrat ini adalah estimasi dari variansi sampel kalau kedua sampelnya, kedua populasinya kita asumsikan sama variansinya karena diasumsikan sama, maka cukup kita input 1 nilai variansi saja P-nya ini singkatan dari pool artinya bisa kita pandang sebagai variansi yang nilainya kita gabung dan nilai SP kuadrat ini seperti bisa dikatakan persamaan ini seperti menghitung rata-rata ya seperti menghitung rata-rata dari kedua sampel nah kalau standar errornya sudah kita turunkan formulanya maka nilai standar error ini bisa kita masukkan ke dalam nilai statistik uji T-nya seperti ini dan tentu sama seperti sebelumnya nilai statistik uji ini juga mengikuti distribusi T hanya membedakan adalah sekarang derajat kebebasannya ini jauh lebih mudah perhitungannya dengan menjumlahkan total sampel dari sampel 1 dan 2 dikurangi 2 sebagai contoh, kalau misalkan saya berikan ini masih menggunakan nilai variansi sampel yang sama dengan contoh sebelumnya ya 107,96 untuk sampel pertama kemudian 126,71 untuk variansi sampel kedua tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan statistik uji yang diberikan dan kebetulan ini nilainya sama ya 1,156 jadi 1,156 ini adalah besarnya selisih antara min kedua sampel setelah kita bakukan ya setelah dibagi dengan standar errornya nah dengan konsep yang sama kita bandingkan ya kita bandingkan dengan cara melihat distribusi dari T ya karena nilai T hitungnya ini kan mengikuti distribusi T sekali lagi kapan 1,156 kita katakan dekat dengan 0 atau lebih dari 0 ya kita pakai kalau seandainya kita ambil alfanya 5% ya dengan cara yang sama kita tahu bahwa kita bisa lihat tabel T ya titik kritisnya ini juga mungkin sama di sekitaran 2,11 dan karena 1,156 ini nilainya adalah di bawah titik kritis berarti ini semua nilai yang berada di bawah titik kritis ini kita asumsikan dia dekat dengan 0 ya karena dekat dengan 0 berarti sama kesimpulannya gagal tolak A0 kemudian kita juga bisa menggunakan p-value ya bisa menghitung p-value ini kebetulan juga nilai p-value-nya sama berarti kesimpulannya kita gagal menolak hipotesis nihil nah di dalam software R kita juga bisa menggunakan titik kritis ya yang membedakan adalah karena asumsinya asumsinya adalah kita mengasumsikan bahwa variansi kedua populasi sama ini nanti saya masukkan ya ini ada yang hilang kode R nya masih menggunakan mungkin saya bisa kembali ke kode yang sebelumnya ya nah seperti ini nah ketika kita asumsikan bahwa kedua variansi sama maka disini nanti bukan false ya kita ganti dia menjadi true ya kalau true benar artinya kita asumsikan kedua variansinya sama saya kembali lagi ke slide yang tadi nah ini outputnya ya disini outputnya bisa kita lihat dari derajat kebebasannya sudah sesuai ya 18 karena tadi derajat kebebasannya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2 ya berarti DF nya 18 T hitungnya 1,156 kemudian p-value nya sama seperti tadi yang sudah kita hitung nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau melakukan uji T2 sample kapan kita harus mengasumsikan variansinya sama kapan kita harus mengasumsikan variansinya berbeda nah di dalam statistik kita juga bisa melakukan uji hipotesis ya untuk menentukan mana yang lebih tepat apakah yang diasumsikan variansinya sama atau variansinya berbeda nah salah satu cara untuk memuji apakah variansi kedua populasi sama atau tidak kita bisa menggunakan uji F dimana F ini F nya itu singkatan dari Fischer ya dimana uji F nya ini hipotesisnya adalah masih sama ya nihil itu selalu dimulai dengan kata tidak artinya tidak ada perbedaan variansi kalau tidak ada perbedaan variansi artinya variansinya sama atau dalam bahasa matematika kita tuliskan parameternya adalah sigma 1 sama dengan sigma 2 kuadrat sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sedangkan alternatifnya adalah lawan dari nihil artinya ada perbedaan variansi antara kedua populasi nah disini kita langsung saja aplikasikan dengan bantuan software ya salah satu perintah yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji F perbedaan variansi antara kedua populasi kita bisa menggunakan perintah var.test ya kemudian yang dimasukkan ke dalam argumennya adalah X1 dan X2 yaitu sampel data ke satu dan sampel data ke dua nah dari sini diberikan nilai statistik ujinya 0,85198 ya kemudian ada 2 derajat kebebasan ya derajat kebebasan pertama 9 derajat kebebasan kedua juga 9 kemudian juga diberikan nilai p-value ya nah untuk mengambil kesimpulan yang paling mudah kita bandingkan saja ya p-value dengan alpha karena p-value-nya lebih besar dari alpha ini artinya kita gagal tolak H0 ya karena p-value-nya lebih besar dari alpha kalau gagal tolak H0 berarti kita simpulkan apa yang ada di H0 berarti kita simpulkan kedua populasi memiliki variansi yang sama jadi kalau kita mau melakukan sebelum melakukan uji T dua sampel independen maka baiknya kita lakukan uji F terlebih dahulu ya untuk menentukan mana yang lebih cocok apakah yang diasumsikan variasinya sama atau yang berbeda selamat menikmati selamat menikmati